Halo semua, balik lagi sama aku Farhan Di video kali ini, aku mau membahas lanjutan ringkasan materi untuk pengetahuan kuantitatif SNBT 2023 Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian bisa nonton di sini Jadi di video kali ini, aku mau membahas beberapa bug yaitu statistika, operasi bilangan, garis dan sudut dan satu lagi aritematika Nah, jadi nanti aku bakal kasih sedikit materinya dan latihan soal itu 2 lah Jadi kalian dapat pemahaman materinya dan ditambah coba langsung kerjain latihan soalnya Buat teman-teman, jangan lupa siapin kertas sama alatulis ya Jadi coba kalian kerjain juga bareng aku supaya lebih paham Oke, let's start the video Oke, yang pertama kita bahas statistika Misalnya, aku punya data itu acak ya Misalnya 3,5,1,6,5,1,2 gitu misalnya Oke, apa yang harus kita ketahui pertama kali dari statistika Itu ada 3, yaitu MEAN, MODUS, sama MEDIAN MEAN itu apa? MEAN, MEAN itu rata-rata MEAN itu rata-rata Jadi, kalau ditanya MEAN dari data yang ini apa? Yaudah, tinggal semuanya ditambah 3, tambah 5, tambah 1, tambah 6, tambah 6, tambah 5, tambah 1, tambah 2, tambah 1 Dibagi sama jumlah datanya berapa? Jumlah datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Berarti tinggal dibagi 9 Nanti tinggal dihitung Dapetlah MEAN-nya Itu MEAN Tapi kalau MODUS apa? MODUS MODUS yang paling banyak nilainya Coba disini yang paling banyak apa? Kalau dilihat Ya, 1 ya Karena 1 itu ada 2, ada 3 ya Yang lain 6 cuma 2 nih 6 cuma ada 2 Berarti MODUSnya berapa? 1 Kalau ditanya MEDIAN Kalau MEDIAN gimana? MEDIAN itu diurutin Diurutin dulu 1 1 ada 3 ya 1 2 3 5 nya 2 ya 5 6 6 nya 2 Benar gak nih? Ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Benar ya? 9 Nah berarti MEDIAN-nya berapa? MEDIAN itu nilai tengah Mana yang di tengah? Coba mana yang di tengah? 9 dibagi 2 kan? Nilainya kan ada 9 ya? 9 dibagi 2 4, 5 Berarti ya setelah 4 1, 2, 3, 4 Disini berarti Data yang ke 5 Tuh Data yang ke 5 MEDIAN-nya berarti berapa? 3 Intinya MEDIAN itu yang di tengah Gitu ya Nah kita coba Langsung ke latihan soalnya Pada sebuah klub MEDIAN dari umur anggotanya adalah 11 Nilai tengahnya 11 Apa yang pasti benar? Yang pertama ANGGOTA tertua paling sedikit 1 tahun lebih tua dari anggota termuda Let's say kita punya data ya Data Data 11 Berarti MEDIAN-nya itu 11 Gak harus 11 ya Bisa juga 10 Sama 12 Nilai MEDIAN-nya apa? Ya 11 Karena kan 10 ditambah 12 Dibagi 2 22 Dibagi 2 11 Jadi itu kemungkinannya Bisa juga apa? 9 sama 13 13 ditambah 9 Dibagi 2 berapa? Sama ya 11 Jadi intinya Kalau nilainya itu genap Misalnya nih 1 2 3 4 Nilai tengahnya kan Harusnya disini ya Karena dia genap Gak ada nih nilai tengah Yaudah berarti 2 ditambah 3 Dibagi 2 5 bagi 2 2 setengah Gitu Jadi kalau jumlah datanya itu genap Itu perlu ditambahin terus dibagi 2 dulu Tapi kalau ganjil Misalnya nih 1 2 3 4 5 Nilai mediannya apa? Yaudah 3 Karena jumlah datanya ada 5 Kalau jumlah datanya genap Ada 4 Berarti harus ditambah Gitu oke Oke Kita lanjut lagi Pertama Anggota tertua Paling sedikit 1 tahun lebih tua Dari anggota termuda Maksudnya gimana? Berarti Orang yang paling kanan ya Datla paling kanan Itu Paling sedikit 1 tahun lebih tua Dari anggota termuda Anggota termudanya paling kiri ya Biasanya lah disini 9 Berarti Anggota terdua paling sedikit itu Umurnya 10 gitu Misalnya Nah Mungkin gak? Enggak Karena kita gak tau Kita cuma dikasih tau Mediannya tuh 11 Kita gak bisa tau Anggota tertuanya berapa Anggota termudanya berapa Kita gak tau Yang kedua Jika ada yang berumur 10 tahun Maka ada yang berumur 12 tahun Oke Misalnya ada umur 10 tahun Pasti gak ada yang 12 Ya kalau datanya cuma 2 Datanya cuma 2 nih 10 sama 12 Mediannya 11 Coba kita tes 10 tambah 12 Dagi 2 11 Gitu Berarti nomor 2 bener ya Kalau ada yang 10 tahun Berarti ada yang 12 tahun Kenapa? Karena mediannya 11 Kalau mediannya 10 Jika ada yang berumur 10 tahun Maka ada yang berumur 12 Belum tentu Karena Mediannya Itu 10 Bukan 11 Tuh Karena mediannya 11 Jika ada yang berumur 10 tahun Pasti ada yang berumur 12 Karena mediannya 11 Gitu Di nomor 2 bener ya Nomor 1 salah Nomor 3 Modus dari umur anggota adalah 11 Belum tentu ya Bisa aja 11 nya di kanan Let's say 9 10 11 11 11 11 11 Ternyata 12 ini 12 12 Misalnya mediannya itu 11 Belum tentu Modusnya itu 11 Bisa aja 9 yang banyak 9 nya lebih banyak daripada 11 Jadi Median itu Belum tentu Adalah modusnya Ya kalau Median Median Modus Modus gitu Itu adalah 2 hal yang berbeda Contoh ya datanya 8,8,8,8,8,8 8 Tahu-tahu 11 di tengah Ini Ini 12 12 12 12 12 12 Yang modusnya disini 8 Jadi belum pasti Modusnya itu 11 Gitu Karena mediannya 11 Belum tentu modusnya 11 Jadi Pernyataan nomor 3 salah Yang benar itu cuma nomor 2 ya Jawabannya C Kita lanjut ke Latihan soal yang kedua Ini agak mikir nih Yang ini Jadi dikasih tau soal apa X0 Adalah rata-rata dari X1 X2 X3 Sampai X10 Kita tulis dulu Ya X1 Ditambah X2 Ditambah X3 Sampai X10 Dibagi 10 ya Rumus Mean Rumus rata-rata Jumlah Data Dibagi Berapa Datanya Datanya ada berapa Ini X0 Oke Nah Jika data Mengikuti pola X1 Per 2 Ditambah 2 X2 Per 2 Ditambah 4 Dan seterusnya Maka nilai rata-ratanya Jadi berapa Oke ini menarik ya Jadi yang ditanya Kayak gini lah overall Ya Ditambah X1 X2 X2 Ditambah 4 Ditambah Ini Dan seterusnya ya Ini Dibagi 10 juga ya Nah Berapa Rata-ratanya Kalau yang ditanya tuh Yang kayak gini Berapa rata-ratanya Nah ini Susah nih Pertama-tama Kita pake Persamaan yang ini ya Kita ubah-ubah dulu nih Jadi Ini kita kali ke kanan Jadi kita dapet data baru Bahwa X1 Ditambah X2 Ditambah X3 Dan seterusnya Sampai X10 Itu 10 kali X0 ya Itu Kita dapet Persamaan pertama Oke Yang kedua apa Kita bisa liat disini Ini 2 Ditambah 4 Ditambah 6 Nanti ditambah 8 Ditambah 10 Ditambah 12 Dan seterusnya U ke 10 nya berapa nih Cari tau dulu nih Jadi kita pake aritematika ya UN Ditambah A Plus N dikurang 1 Kali B Ya kan Ada juga rumusnya SN Sama dengan N per 2 A plus UN Oke Kita Mau tau nih Pola Dari 2,4 6 sampai 8 Itu tuh Yang ke 10 itu berapa Ini kan yang pertama 2 Yang kedua 4 Yang ketiga 6 Yang ke 4 8 Yang ke 5 10 Yang ke 6 12 Yang ke 7 14 gitu kan Sebenernya kan udah Ketauan gitu Tinggal dikali 2 kan Nah cara Cara Yang formalnya tuh Kayak gini U 10 A nya berapa A nya ini yang pertama 2 Ditambah 10 dikurang 1 Dikali B Beda itu apa 4 dikurang 2 nih Suku kedua Dikurang suku pertama 2 Gitu Berarti 2 ditambah 9 kali 2 18 Ditambah 2 20 U 10 nya 20 Sebenernya kan kita udah tau tuh Misalnya kalau datanya susah gitu Atau panjang Nah baru Nanti kita Pakai cara ini Tapi kalau pendek-pendek ini Ya udah tinggal Data ke 10 apa 10 kali 2 20 gitu kan Nah Kita cari SN nya SN Berarti S10 SN nya apa Totalnya 2 ditambah 4 Ditambah 6 Ditambah 8 Sampai 20 Itu berapa Pakai rumus SN N ini berapa tadi 10 ya Kita isi 10 Berarti 10 Per 2 A nya Yang pertama 2 Ditambah UN UN itu U 10 Yang ke 10 Berapa tadi 20 ya Gitu Berarti S10 Sama dengan 10 Dibagi 2 Dikali 22 22 bagi 2 11 11 kali 10 110 Nah S10 110 Si Ini Ini bisa kita otak atik X1 Ditambah X2 Ditambah X3 Sampai X10 Ini setengahnya dikeluarin ya Nah Setengahnya dikeluarin Kita kasih kurung lagi Ditambah Sama Ditambah sama 2 4 6 8 10 Gitu Tambah sekian kan Nah Ini kan udah dapet ya kita 110 Ya Berarti kita tinggal ubah nih Ke 110 Ditambah 110 Per 10 Ini kita ubah jadi apa Ini kita bisa ubah jadi 10 X0 ya 10 X0 Dari sini Dari persamaan pertama Oke Kita hapus 10 X0 Nah ini bisa coret ya 5 Jadi 5 X0 Ditambah 110 Dibagi 10 Gimana cara ngerjainnya Yaudah 5 nya keluarin ya X0 Ditambah 110 Bagi 5 Berapa 22 ya Dibagi 10 Coret nih Sama bawah Berarti Setengah X0 Ya kan X0 dibagi 2 Setengah X0 Terus 22 Dibagi 2 11 Ditambah 11 Tok 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 Jawabannya C Wow Mantap nih soal nih Ini soal yang keren nih Sebenernya Gampang ini ngerjainnya Cepet gitu Tapi karena aku sambil ngejelasin Jadi lama Oke selanjutnya Operasi bilangan Operasi bilangan ini Sebenernya materinya Gak ada ya Karena kan cuma kayak Pertambahan doang ya Kayak A Plus B Atau 1 per A Ditambah 1 per B Gitu-gitulah Ini mah Anak SD lah Tapi versi PK nya Gak mungkin anak SD Versi pengutang konditatifnya Makanya kita langsung ke Latihan soal aja Nah yang pertama Jarak dari kota A Ke kota B Itu 5 mil Jarak dari kota B Ke kota C 4 mil Jarak dari kota A Ke kota C Tidak mungkin Tidak mungkin berapa Oke Karena kita gak tau Kota A dimana Kota B dimana Kota C dimana Kita gak tau Jadi gimana Kita bikin skema-skema Oke Kita bikin skema terjauhnya A ke B B ke C A ke B berapa 5 mil B ke C berapa 4 mil Berarti paling jauh 9 mil Paling jauh tuh 9 mil Sebenernya udah keliatan Gak mungkin 10 Coba kita bikin Pitagoras ya A ke B B ke C A ke B berapa 5 mil B ke C 4 mil Berarti A ke C berapa Yaudah akar 5 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Akar 25 Ditambah 16 Sama dengan Akar Berapa tuh 41 ya Ya 41 41 ini 2 akar 11 ya Akar 11 ini kan 3 koma ya Hasilnya bakal jadi 6 lah 6 koma Ya kan 6 atau 7 Gitu Jadi Udah keliatan sebenernya 10 itu gak mungkin Karena jarak terjauh itu udah 9 mil 10 itu udah gak mungkin Berarti jawab aja langsung E gitu Gampang banget kan Kalau yang ini masih gampang nih Nah ini nih Ini ada cara Cepet ya Cuma aku jelasin konsepnya aja dulu Biar kalian ngerti konsepnya ya Jika X Sambah dengan 0,25252525 Titik 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 Ini artinya 2525 terus ya Sampai infinity gitu Nah ini Y 0,125 Maka 33X ditambah 33Y Berapa? Pertama X sama dengan 0,252525 Tek 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 Nah ini kita kali 100 100 tuh kenapa dikali 100? Karena 0 nya ada 2 Kenapa harus 0 nya ada 2? Karena bilangannya berulang 2 kali 252525 Kalau 125 Yang berulang 3 kali kan 125 125 125 Berarti ya dikali 1000 Karena 0 nya ada 3 Gitu Jadi ini kita kali 100 ya Geser 2 dong komanya Maksudnya gimana geser 2? 1 2 Gitu Geser 2 Jadi 25,2525 Dan seterusnya Nah Udah dikali 100 Kita kurang lagi dengan X X nya apa? X nya ini Kita kurang Kita kurang dengan X Nah ini kan sama ya Kita kurang Otomatis ini habis ya Kalau dikurang ya Habis 100 dikurang X Berapa? 99X Sama dengan 25 X nya berapa? 25 per 99 Gitu Oke Nah kalau yang Y berapa? Sama Udah bagi cara yang tadi Gampang lah ya Tinggal dikali 1000 Kenapa? Karena 0 nya ada 3 Kenapa 0 nya 3? Karena angkanya berulang 3 kali Gitu 125 Ini geser 3 ya Tuh 2 3 gitu 125 125 Dikurang Y 0,125 125 Dikurang 9 9 9 Y Sama dengan 125 Y Sama dengan 125 Per 9 9 Oke dapet ya Nah Yang ditanya apa? 33 X Ditambah 33 333 Y Yaudah 33 dikali 25 Per 99 Ditambah 333 Dikali 125 Per 9 9 Ini coret ya 3 Dicoret juga 3 Sisa Berapa? 25 Per 3 Ditambah 125 Per 3 150 Per 3 ya Hasil 50 150 Dibagi 350 Dibanya C Cara cepetnya gimana? Nah aku harus tahu cara cepetnya ya Jadi kalau PK udahlah Pakai cara cepet aja Yang penting kalian ngerti konsepnya Nanti pas ujian pakai cara cepet aja Cara cepetnya gimana? Nah X Ini 0,25 Karena aku udah tau nih Dia berurang 2 kali 25 25 25 Yaudah 25 Per 99 Itu udah pasti Misalnya 0,26 26 26 26 Pecahannya gimana? Yaudah 26 Per 99 Gitu Jadi kalau 2 angka Per 99 Kalau 1 angka Per 9 Kalau 3 angka Per 999 125 Udah langsung aja 125 Per 999 Kalau angkanya 0,127 127 127 Yaudah 127 Per 999 Gitu Simple ya Oke Selanjutnya itu garis dan sudut Apa yang harus kita pahami Dari sebuah garis dan sudut Oke Yang pertama-tama Misalnya aku punya garis kayak gini ya Nah Gimana nih? Apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami Sudut disini Itu bakal sama kayak sudut disini Sudut disini Itu juga bakal sama sama sudut disini Sudut disini Bakal sama kayak gini Gini juga Nah Itu yang harus kita pahami dulu ya Sudut-sudut yang kayak gitu tuh Jadi Sudut yang ini juga bakal sama kayak sudut yang ini Gitu Oke Kita harus paham Sudut disana Sama gak sih sama sudut disini Itu harus paham tuh Terus juga Ketika ada garis lurus Kayak gini Ada garis kayak gini misalnya Sudutnya itu gimana? Nah Sudut disini Sudut A Sudut disini B Itu kalau di jumlah Hasilnya itu 180 derajat Gitu Jadi Garis lurus itu sudutnya 180 derajat Terus yang ketiga Apa yang harus kita pahamin Ya Misalnya kita ada segitiga A B C gitu Ada sudut A Ada sudut B Ada sudut C A ditambah B Ditambah C Sudut A ditambah sudut B Ditambah sudut C Itu pasti hasilnya 180 derajat Mau segitiga Bermuda Segitiga Siku-siku Segitiga sama sisi Segitiga Sembarang Segitiga Bengkak-bengkok Segitiga jenis Apapun Itu pasti 180 derajat Ketiga sudutnya Ketiga sudutnya Dijumlahin Itu pasti 180 derajat Gitu Itu yang harus kita pahamin ya Dari sebuah garis dan sudut Oke kita langsung ke Latihan Soal Perhatikan gambar berikut Nilai X pada gambar di atas adalah Nah ini TX ya Disini ada 40 Ada 30 Ada 120 Pertama-tama Apa yang harus kita lakukan? Nah Karena X disini diminta ya Harus kita pikirin Kita harus dapet sudut disini Atau kita dapet sudut disini dan disini Kenapa tuh harus kayak gitu? Kalau kita mau nyari X Kalau kita ketemu sudut disini Ya ini Sama sudutnya Bakal sama gitu Nah kalau Cara satu lagi gimana? Buat nyari X Ya kita cari sudut disini dan sudut disini Nanti ketemu ininya Gitu Nah Kayaknya karena ini Buat nyarinya susah Karena kita gak tau ini nih Kita gak tau nih sudutnya berapa Yaudah Kita pake cara yang Sini Nyari yang ini Sama yang ini Oke Nah pertama-tama Kita nyari B dulu Kita nyari B Gimana cara nyari B? Kita harus tau disini nih Sudutnya berapa Nah secara tau ini gimana? Yaudah Ini kan segitiga ya Sesuai aku bilang tadi Total sudut segitiga itu pasti 180 Berarti 30 derajat ditambah 40 derajat ditambah X Itu sama dengan 180 pasti Berarti X berapa? 180 kurang 70 110 derajat ya Nah kita dapet nih Ini 110 derajat Karena gini ya Ini kan 110 derajat Ini B Gimana? Yaudah 180 derajat Sama dengan 110 Derajat ditambah B Karena Garis lurus tadi apa jumlahnya? 180 derajat pasti Berarti B berapa? 180 kurang 110 70 derajat Kita dapet nih B B nya 70 derajat Ya kan? A nya gimana nyarinya? Yaudah Sama 180 sama dengan 120 derajat Ditambah A Berarti A sama dengan 180 kurang 120 60 derajat Nah udah dapet nih Kan bentuknya jadi kayak gini ya Ini 60 derajat Ini 70 derajat Ini X derajat Yaudah 60 ditambah 70 Ditambah X Sama dengan 180 pasti ya Sama dengan segitiga X nya berapa? 180 dikurang 60 tambah 70 berapa? 130 ya X sama dengan 50 derajat Simple banget bro C Ya kan? Simple banget Kalau ngerti konsepnya Ini aku udah kasih tau konsepnya Simple ini Soal selanjutnya Oke? Pada gambar di bawah Wah ini sulit nih kayaknya Pada gambar di bawah nilai X adalah Mana X nya? Ini X nya ya Yang diketahui apa? Ini ada 65 Ini ada 121 Ini coret Oke? Ada Ada 65 Ada 121 Gimana caranya? Pertama-tama Kita bikin Garis bantu nih disini Kita bikin garis bantu Oke? Itu garisnya aku buat sendiri ya Warna merah deh Supaya keliatan Gimana cara ngerjainnya? Karena disini 65 Disini juga ada pasti 65 ya 65 juga ya Karena kan segaris nih Disini juga 65 nih Ya kan? Kalau gue buat garisnya Tapi yaudah gak usah Karena gak perlu juga Nah terus Disini berapa? Yaudah 180 Kurang 121 Eeeh 59 ya Disini 59 derajat Karena yang segaris tadi Totalnya pasti 180 Nah Kalau disini 59 Berarti disini juga 59 Disini juga 59 Nah Udah dapet konsepnya? Intinya main 180 aja Yang kita ingat tuh Di dalam otak kita 180 aja Yaudah Karena ini semua segaris ya Disini 59 Disini 65 Disini X Berarti 59 derajat Ditambah X derajat Ditambah 65 derajat Sama 180 derajat Berarti X derajat Sama dengan 180 kurang 59 Dikurang 65 Hasilnya 56 ya X nya 56 Gampang banget lah Kalau udah tau konsepnya Easy Oke selanjutnya itu Aritematika Aritematika ini Apa bedanya sama geometri? Nah Barisan aritematika Itu Tetap beda dia Dia itu plus 2 Beda Ini plus 2 Jadi kalau plus Itu aritematika Kalau Ini kan bahasanya disini beda ya Bedanya berarti 2 gitu B nya 2 Nah kalau disini rasio Kalau geometri itu rasio Ini geometri ya Geometri itu rasio Kali 2 Ini kali 2 Ini kali 2 Kali 2 kan Nah Ini namanya barisan geometri Kalau Dikali Sedangkan kalau ditambah itu aritematika Nah sekarang kita bahas aritematika dulu ya Nah rumus UN UN itu apa? Suku ke N Suku ke 2 Ini Suku ke 3 ini Suku ke 4 ini Suku ke 5 ini Jadi UN itu suku ke N Rumusnya apa? A ditambah Buka kurung N Kurang 1 Dikali B B ini apa? B ini Ya ini 2 kan Kalau barisannya kayak gini Berarti bedanya 2 B itu apa? U2 dikurang U1 U3 dikurang U2 U4 dikurang U3 gitu Intinya pengurangan Dari suku depannya Dengan suku belakangnya Terus A itu apa? A disini A itu suku paling pertama U1 gitu Nah terus SN SN nya apa? SN nya jumlah Jumlah dari barisan aritematika Rumusnya gimana? N per 2 A ditambah UN Gitu Jadi UN disini Ya Dipindah kesini Jadi Misalnya mau nyari Jumlah 10 bilangan Berarti S10 dong Nah S10 sama dengan 10 per 2 Dikali dengan A ditambah U10 A itu barisan awalnya ya Suku pertamanya Oke Overall gitu Sekarang kita langsung ke Latihan soalnya Diketahui PQRS Itu adalah 4 bilangan Bulat berurutan Yang memenuhi Setengah P Setengah Ki Setengah Seper 4 R S plus 2 Ditanya PQRS Berapa? Oke Bilangan bulat berurutan Berarti bisa dibilang Kayak gini ya P Itu sama dengan P ya P ya sama dengan P Berarti Ki sama dengan P plus 1 ya Bener? Bener R P plus 2 ya S P plus 3 Karena mereka berurutan Setelah itu Bilangan ini nih Persamaan ini Yang banyak ini Yang panjang ini Kita bisa Kali KPK nya ya Supaya gampang aja Dikali Berapa nih? 12 Jadi 6P Ditambah 4K Ditambah 3R Sama dengan 12S Ditambah 24 ya Nah Ini tinggal dihitung aja 6P Ditambah 4K Ki berapa? Ki itu P plus 1 Ditambah 3R Berapa? R P plus 2 S Berapa? P plus 3 Ditambah 24 Sorry Tambah 24 6P Plus 4P Plus 4 ya Dikali ke dalam Tambah 3P Plus 6 ya 12P Plus 36 Plus 24 Ini kan 10P 3 plus P Kurang 12P Sama dengan 36 Ditambah 24 60 ya 60 Dikurang 10 50 Berarti P nya 50 Nah P disini 50 Yaudah Ki nya berapa? Ya 51 R 52 S 53 Tinggal ditambah Berapa tuh? 2 5 Eh 5 kali 4 200 ya 200 5 6 206 Gampang banget ya Gampang nih Next Next Soal selanjutnya Diketahui rata-rata bilangan 51 bilangan bulat berurutan adalah 10 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki Oke Rata-rata 51 bilangan bulat berurutan adalah 10 Berarti kan A Ditambah A plus 1 Ditambah A plus 2 Sampai A plus 50 ya Ya kan? Dibagi 51 Sama dengan 10 Gini ya Persamaannya ya Karena kan mereka berurutan Misalnya ini 1 Ini 2 Ini 3 Gitu Misalnya Oke Selanjutnya apa? Kita mau nyari bilangan terkecil Berarti kita mau nyari Siapa? Kita mau nyari A Gitu Gimana caranya? Ini kan A Ditambah A plus 1 Ditambah A plus 2 Sampai A plus 50 Itu kan 510 ya 51 dikali 10 Nah ini kan sama aja kayak rumus SN ya Ini rumus SN Yaudah Berarti kan kita mau nyari S51 S51 sama dengan 51 per 2 Dikali A Ditambah UN UN nya berapa? UN nya ini A plus 50 Nah S51 nya kan S51 nya apa nih? Ya ini 510 Itu hasilnya kan? Yaudah 510 sama dengan 51 bagi 2 2 A Plus 50 Coret ya 10 Dikali 2 sini 20 Sama dengan 2 A Plus 50 2 A Sama dengan Berapa? Minus 30 A sama dengan Minus 15 Berarti P Minus 15 Minus 15 Sama minus 13 Lebih kecil mana? Lebih kecil Minus 15 Berarti Apa jawabannya yang B? Ki lebih besar daripada P Gampang banget Oke mungkin sekian aja Nanti aku bakal bikin part 3 nya lagi Ada beberapa materi lagi yang harus dibahas Jadi jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalan videonya Jangan lupa like dan share Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat Aku Farhan See you in the next video Terima kasih percaya